Selamat hari minggu, selamat bertemu kembali di rumah Tuhan yang kudus di Jemaat Tuhan di sini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari beberapa pembacaan kita hari ini, mulai dari Masmur, pertama Samuel, Kolose, bahkan dari Injil Lukas. Kita akan merenungkan dalam satu perenungan tema, makin bertambah besar hikmatnya dan besarnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengawali hotbah saya hari ini, saya mau mengatakan sebuah istilah yang sering digunakan oleh orang-orang tua di Toraja jika mereka sedang mendidik anaknya. Saya yakin sebagian besar kita yang hadir hari ini mengerti bahas Toraja karena sebagian besar kampungnya dari Toraja. Jadi, ada sebuah istilah yang sering diungkapkan oleh orang-orang tua Toraja ketika mereka sedang mendidik anaknya. Seperti ini bunyi ya, Melada amelo komipia, deno pa'ami bisa mendaditau. Melada amelo komipia, deno pa'ami bisa mendaditau. Kalau kita mau terjemahkan kata ini secara harafiah ke dalam bahasa Indonesia, berarti anak-anak berlajarlah dengan baik, mudah-mudahan kalian bisa menjadi orang atau menjadi manusia. Lalu pertanyaannya, apakah ketika orang tua sedang mendidik anaknya pada saat itu, anak-anak mereka bukan manusia atau bukan orang? Lalu, apa makna sesungguhnya yang terkandung dalam didikan dari orang tua ketika mereka sedang mendidik anaknya ini? Tentu kita tidak bisa mengertikan didikan ini secara harafiah bahwa ketika mereka sedang mendidik anaknya, berarti saat itu anak-anak mereka bukan manusia. Tetapi ada maksud tersendiri dalam didikan dari orang tua ini. Nah, masing-masing orang punya versi masing-masing mengenai arti dari istilah yang sering diungkapkan ini. Bahkan ada lirik lagu yang mengatakan seperti ini. Sepertinya menjadi manusia adalah masalah buat manusia. Nah, bahkan ada orang yang mengatakan bahwa menjadi manusia adalah sebuah masalah bagi manusia. pengertian atau makna mereka menjadi manusia itu berbeda-beda. Orang-orang, masing-masing orang punya perspektif yang berbeda-beda tentang menjadi manusia. Ada yang mengatakan bahwa mendaditau itu ketika seseorang sukses, punya banyak uang, punya karir yang bagus, menjadi orang-orang yang terpandang. Sebagian besar orang mengatakan bahwa mendaditau itu ketika mereka sukses. Nah, karena pemahaman mereka tentang mendaditau ini seperti itu, sehingga orang-orang kemudian berambisi untuk melakukan berbagai hal untuk mencapai itu. Entah itu dengan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan ataupun tidak, yang penting mereka sampai ke sana. Nah, pertanyaannya bagi kita semua yang hadir saat ini. Apakah betul bahwa mendaditau atau menjadi manusia yang baik itu hanya sebatas ketika kita punya karir yang bagus, kita punya kedudukan, kita punya banyak uang dan lain sebagainya? Ya, tentu saja tidak seperti itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di dalam pembacaan kita tadi, dalam pertama Samuel, di situ jelas dikisahkan bagaimana kisah anak-anak Eli dan Samuel. Dua sikap anak yang sangat berbeda, sangat kontras, sangat bertolak belakang. Perbedaan antara anak-anak yang bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan anak-anak yang bertumbuh justru jauh dari Tuhan. Ya, dikatakan bahwa Pinehas Hobni dan Pinehas ini adalah anak Imam Eli. Tetapi, kehidupannya hal-hal yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari tidak berkenan di hadapan Tuhan. Padahal mereka ini adalah anak Imam. Mereka melakukan hal-hal yang sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka tidur bersama dengan perempuan-perempuan di depan kema-kema pertemuan. Eli memperingatkan mereka, tetapi mereka tetap berkeras hati, mengeraskan hati mereka untuk tidak mau mendengarkan didikan dari ayahnya. Berbeda dengan Samuel. Samuel hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan Samuel yang bukan anaknya Imam Eli sekalipun justru dia yang mendengarkan didikan dari Imam Eli. Samuel hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, bertumbuh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, cara hidup Samuel yang dekat dengan Tuhan membuat dia jadi pribadi yang bertumbuh dan besar di hadapan Allah. Ia menjadi pribadi yang disukai oleh Allah dan manusia. Ini jelas memperlihatkan kepada kita bahwa ternyata status tidak menjadi jaminan untuk kita bisa disebut sebagai manusia yang baik. Mereka tadi, anak-anaknya Imam Eli, mereka adalah anak imam. Tapi mereka tidak mencerminkan dalam kehidupan mereka bagaimana menjadi manusia yang baik. Justru Samuel yang bukan siapa-siapa, bukan anaknya Imam Eli, justru dia yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak ibu saudara-saudara, jika hari ini kita hidup berkelimpahan, punya uang banyak, punya jabatan yang bagus, kita menjadi orang-orang yang terpandang. Tetapi kita terus hidup dalam dosa, perlakuan kita kepada sesama kita, menyakiti hati sesama kita, bahkan menyakiti hati Tuhan. Tuhan, maka kita belum bisa disebut sebagai manusia yang baik. Kita belum pantas untuk disebut menda ditahu, seperti didikan orang tua yang saya kemukakan tadi di awal. Hidup kita seyogianya perlu bertumbuh, bukan hanya bertumbuh secara fisik. Tetapi, iman kita juga harus bertumbuh. Fisik kita, pertumbuhan fisik kita harus sejalan dengan pertumbuhan iman dan hikmat kita. Bukan hanya badan kita yang semakin tinggi, badan kita semakin melebar, jangan ada yang tersinggung. Rambut kita yang semakin putih. Tetapi, iman kita juga harus bertumbuh. Harus berbarengan iman kita dan fisik kita. Jangan sampai rambut semakin putih, tetapi iman kita hanya jalan di tempat. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, begitu juga dalam pembacaan kita tadi. Dalam Lukas, Injil Lukas bercerita tentang bagaimana pertumbuhan Yesus. Yesus bertumbuh baik secara fisik maupun secara spiritualnya. Jadi, Yesus tidak hanya bertumbuh secara fisik, tetapi imannya juga bertumbuh, bertumbuh spiritualnya. Dikatakan bahwa dia bisa berinteraksi dengan tua-tua agama dengan usianya yang masih sangat belia, umur 12 tahun. Jika kita mau mengontekskan dengan kehidupan kita saat ini, umur 12 tahun ini adalah seperti anak kelas 6 SD. Anak yang berkelas 6 SD sudah bisa berbicara dengan tua-tua agama. Kalau kita mau melihat dengan kondisi kita, anak kelas 6 SD, apakah mereka bisa berbicara dengan orang-orang yang penting, orang-orang yang bisa seperti dewan, dan lain sebagainya? Tentu tidak. Tetapi di sini dikatakan bahwa Yesus yang baru berumur 12 tahun masih sangat belia, dia berani berbicara dengan tua-tua agama. Bahkan dia boleh bercakap dengan baik, berinteraksi dengan baik dengan orang-orang, dengan tua-tua agama pada saat itu. Bahkan tua-tua agama pada saat itu tercengang. Anak seusia itu bisa sepintar itu, bisa seluar biasa itu pengetahuannya. Nah tentu itu tidak terlepas dari bagaimana lingkungan Yesus bertumbuh. Yesus bertumbuh dalam keluarga yang mendidik mereka, mendidik dia dengan sungguh-sungguh, dengan kasih, dengan penuh tanggung jawab. Jadi didikan orang tua sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan anaknya. Khususnya dalam pertumbuhan spiritual seseorang. Ketika orang tua mendidik anaknya dengan kasih dan berdasarkan firman Tuhan, maka anak itu juga akan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Contoh konkretnya seperti ini. Ketika orang tua menanamkan sejak dini anak-anaknya untuk ketika ingin melakukan sesuatu, diawali dengan doa, baik itu entah itu mau makan, mau tidur, mau berpergian, atau sejak dini mengajak anak-anak untuk rajin pergi ke sekolah minggu, maka itu akan tertanam dalam diri anak itu. Sampai dewasa ketika ia mau melakukan sesuatu dan dia tidak berdoa, dia akan merasa tidak nyaman. Tidak pergi gereja, tidak terlibat dalam persekutuan, mereka tidak akan merasa nyaman. Karena mereka sudah tertanam sejak dini bagaimana hidup bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, tentu di sini peran orang tua sangat dibutuhkan. Orang tua sangat berperan penting dalam pertumbuhan anak, bukan hanya pertumbuhan secara fisik, tetapi juga secara spiritual. Jangan sampai sebagai orang tua, kita hanya terfokus mendidik anak-anak kita bagaimana menjadi orang yang berhasil, punya pekerjaan yang bagus, punya uang yang banyak, tetapi kita lupa esensi yang utama yaitu pertumbuhan spiritualnya. Kita hanya fokus, nah belajarlah dengan baik supaya kamu bisa punya pekerjaan yang bagus, tetapi kita lupa bagaimana mendidik mereka dalam pengenalan akan Tuhan. Sehingga ketika mereka bertumbuh secara dewasa, tidak heran jika mereka melakukan hal-hal yang menyimpang. Apalagi di era modern seperti ini, banyak hal yang kemudian bisa membuat anak-anak kita menyimpang dari kehendak-kehendak Tuhan. Di sini peran orang tua sangat penting, ketika orang tua membiarkan anak-anaknya tidak mengenal Tuhan sejak dini, maka jangan salahkan anaknya ketika sudah dewasa nanti mereka berpaling dari Tuhan. Bahkan saat ini pergaulan-pergaulan bebas terlibat narkoba, bahkan banyak remaja-remaja Kristen, pemuda-pemudi Kristen yang kemudian meninggalkan Tuhan. Perlu perenungan bagi orang tua, apakah selama ini saya sudah mendidik anak saya dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kasih, menanamkan bagaimana mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan sejak dini. Bapak, ibu, saudara-saudara yang terkas dalam Tuhan, sekarang kita sudah tahu bahwa kita tidak hanya perlu bertumbuh secara fisik, tetapi juga harus bertumbuh secara iman dan hikmat kita juga harus terus bertumbuh. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ada dua poin penting yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita saat ini. Yang pertama, ada panggilan kita untuk memuliakan Allah. Sama seperti khutbah minggu lalu, jiwaku memuliakan Allah. Kita sebagai manusia patut memuliakan Allah atas kemahakuasanya, atas segala hal yang Tuhan boleh nyatakan terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa ada sebagaimana kita hadir dalam gedung gereja saat ini. Kalau bukan penyertaan Tuhan, kalau bukan Tuhan yang berotoritas dalam kehidupan kita. Dalam saat-saat kita merayakan Natal saat ini, jangan sampai panggilan kita untuk memuliakan Allah hanya terbalut dalam akta-akta liturgis atau kemerihan-kemerihan Natal. Seperti perayaan-kemerihan Natal yang sering kita lakukan, pohon Natal yang dihias dengan sangat indah, gudeng gereja yang dihiasi dengan hiasan-hiasan yang sangat cantik. Tapi penghayatan iman kita terhadap kedatangan Kristus ke dunia masih kerdil. Kita hanya terfokus pada kemerihan Natal saja. Tetapi kita, iman kita, penghayatan kita akan kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia itu masih sangat minim, masih sangat kurang. Yesus datang untuk membebaskan kita dari kuasa dosa kita. Oleh karena itu, sebagai wujud rasa syukur kita atas anugerah Allah, kita patut untuk memuliakan dia dalam kehidupan kita. Allah datang ke dunia dengan kesederhanaannya. Dia rela mati di kayu salib untuk menembus dosa-dosa kita. Maka rasa syukur kita kepada Tuhan, yaitu memuliakannya, sangat patut kita memuliakan Allah dalam kehidupan kita. Lalu poin yang kedua yang ingin disampaikan pada saat ini. Allah menantikan kita untuk terus bertumbuh. Allah menantikan kita untuk terus bertumbuh. Sebagai manusia, pastinya kita punya proses pertumbuhan yang berbeda-beda. Tidak semua orang bisa bertumbuh secara bersama-sama. Maksudnya, semua orang punya proses yang berbeda-beda. Jangan samakan proses kita dengan orang lain. Ada tahap yang perlu kita lalui. Mungkin ada yang prosesnya mulus-mulus saja. Tetapi ada juga yang harus melalui lika-liku kehidupan. Tapi percayalah bahwa ketika kita betul-betul mau berserah, mempercayakan hidup dan kehidupan kita kepada Tuhan. Maka pasti kita akan mendapatkan buah yang manis. Kita akan bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kita. Dan tidak terlepas seperti yang saya katakan tadi bahwa untuk semakin mengenal Allah dengan baik dan benar, maka sangat diperlukan peran orang tua, bahkan peran gereja. Melalui keluarga dan gereja akan lahir manusia-manusia baru yang mengenal Allah. Takut akan Allah penuh hikmat dalam menjalani hidup. Maka ketika kita mau menyerahkan hidup dan kehidupan kita berserah kepada Tuhan untuk terus dibentuk, maka percayalah bahwa kita akan menjadi manusia, menda ditahu yang sesungguhnya menjadi manusia yang disukai oleh Allah dan manusia. Roh kudus yang akan terus menolong kita untuk terus bertumbuh baik secara fisik maupun bertumbuh secara spiritual kita. Amin firman Tuhan.